Baik, terima kasih, Kamsa. Saya jemput Ranau. Tidak, Tansi yang dipertua. Terima kasih kena diberikan laluan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai kajian separuh penggal RMK12 ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syabas dan tanya di atas usaha-usaha Kerajaan Persekutuan untuk menyambung beberapa projek sambungan yang sedia ada dan dalam usaha untuk membuat pembangunan baru di setiap wilayah Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Di bawah kajian separuh penggal RMK12 ini, Kerajaan Madani, Kerajaan Persekutuan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya Rp90.000.000 setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Namun, persoalan yang terngiang-ngiang di pikiran kami, khususnya bagi Sabah dan Sarawak ialah berapakah yang akan diperoleh Sabah dan Sarawak daripada nilai Rp90.000.000 ini? Adakah hanya sekitar Rp5.000.000 atau Rp6.000.000 setahun? Saja seperti mana tahun-tahun sebelumnya? Jika di sekitar Rp5.000.000 hingga Rp6.000.000.000 saja yang Sabah akan peroleh, maka saya melihat bahwa jurang perbezaan pembangunan antara wilayah akan tetap membengkak besar, lebih besar setiap tahun. Saya pernah katakan di Dewan ini dulu, 4-5 tahun yang lalu, bahwa jika inilah caranya Sabah dan Sarawak dilayan oleh kerajaan persekutuan, maka dalam tempoh 100 tahun pun, Sabah Sarawak tetap kekal, kurang serba serbi, dan sentiasa terkebelakang dengan rekan-rekan, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Semenanjung. Saya mencadangkan agar pihak kerajaan persekutuan berlaku adilah kepada Sabah dan Sarawak yang selama ini telah menyumbang ratusan bilion kepada hasil negara melalui minyak dan gas. Saya cadangkan supaya daripada Rp90 bilion yang dicadangkan untuk dibelanjakan kerajaan ini, 31% dari nilai ini diberikan kepada Sabah dan Sarawak bagi membantu pembangunan untuk kedua wilayah ini. Asas untuk pembagian ini adalah ada logiknya, jika kita mengambil kira bahwa pembagian kursi MP di negara ini yang menasuk kurang-kurangnya sepatutnya 31% daripada Sabah dan Sarawak. Kalau mau, yang lebih wajar, karena pemimpin-pemimpin kita di masa lalu telah dijanjikan dengan janji yang manis, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka sepatutnya 50% Semenanjung, 50% Sabah dan Sarawak. Kalau sekiranya mau yang lebih adil. Cara tokoh lama pembagian dalam pembangunan, dana pembangunan kepada Sabah dan Sarawak takat ini, saya melihat ianya pembagian peruntukan seperti melepas batuk di tangga. Jika Sabah dan Sarawak benar-benar dianggap sebagai saudara di dalam negara ini, kami layak dihargai dengan lebih adil dan saksama di dalam negara ini. Setiap kali kita mendengar, Sabah ketinggalan Sabah-Servi, miskin, tidak sesuai untuk pembelajaran anak-anak Semenanjung di Sabah, dan pelbagai lagi keluar kesah berkaitan prasarana pembangunan penduk Sabah, Sarawak yang dikatakan daik ketinggalan atau mundur. Jawapan yang jelas kepada perkara ini adalah karena dana peruntukan yang diberi kepada Sabah dan Sarawak selama ini sangatlah tidak adil, tidak sungguh-sungguh prihatin, tidak wajar diperlakukan sedemikian, dan tidak berbaloi dengan sumbangan yang diberikan oleh Sabah dan Sarawak selama ini kepada pembangunan negara. Belum terlambat rasanya kerajaan persekutuan yang ada mengubah mindset dalam agian peruntukan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Janganlah berjanji kosong dengan kami. Ada yang berjanji langit dan bintang kepada rakyat Sabah suatu meraih undi. Namun selepas kerajaan dibentuk, orang kata habuk pun tarak. Janji 50% hasil Sabah dikembalikan dulu 50% janji kembalikan kepada Sabah mana? Yang 40% termaktub dalam perlembagaan negara sudah 60 tahun tidak pernah dilaksanakan untuk menyadarkan 40% hasil kepada negeri Sabah ini. Jadi di mana janji yang telah dibuat telah termaktub di dalam perlembagaan tidak dilaksanakan dengan tuntas oleh kerajaan persekutuan. Rakyat Sabah sesama Sabah kecam mengacam. Antara satu dengan lain, jalan ke bulanlah. Agung pun, tuanku yang dipertanggung pun merasa jalan ke bulan. Internet lidutlah, tiada lampu matikaran, jembatan bambu, dan lain-lain. Semua terbatas pembangunan yang ada karena dana yang diberi kepada wilayah Sabah dan Sarawak ini tidak mencukupi dan sekadar hanya melepaskan batu ketangga. Kalau ini Pertua, diizinkan saya menyentuh 2-3 isu lain di kawasan saya sendiri berkaitan pertama Jalan Miruru Ranau, Jalan Perancangan Alumat Tekutan. Kertas kerjanya sudah diberi, daripada UPEN pun sudah diberi dan ada komen dikatakan sudah masuk RPT 3, RMK12 2023 tetapi sehingga sekarang ABUK pun tarak. Minta supaya KKDW membuat tindakan yang segera. Kedua, Jalan Pinausuk. Kundasang Kauluan Pinausuk. Ini adalah daerah pelancongan. Jalan pun masih truk. Sudah dikatakan masuklah, sudah di dalam siling peruntukan. Seling peruntukan November 23 dikatakan tak lulus sampai sekarang kita tidak melihat apa-apa. Dan saya juga mau menyentuh tentang jembatan yang dilawati oleh Tuhanku sewaktu lawatan mereka ke Sabah Baru-baru. Saya berterima kasih kerana Tuhanku yang di Pertuan Agung telah mencemar duli melihat sendiri keadaan Sungai Lewagu di mana jembatan menuju ke Kampung Lukidau yang telah rusak teruk. Ini adalah kawasan saya. Dan saya senang hati kerana Agung sendiri datang. Kenapa saya senang hati? Sebab kita juga sudah berikan surat yang berkaitan dan anggaran perbelanjaan pun sudah kita berikan pada awal tahun ini, pada bulan Mat. Sedangkan kerjaan yang lalu pun kita hantar surat. kita tidak nampak apa-apa dibuat sehingga sekarang. Dan dengan lawatan Tuhanku, saya rasa pada kali ini Tuhanku sendiri sudah berpesan ketika berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Sabah bahwa tindakan harus dibuat untuk menangani supaya pembenan jembatan Lungkidau ini dapat disegerakan. Banyak lagi isu-isu Tansirin di Pertua namun cukuplah sampai di sini. Dengan ini saya menyokong kajian separuh penggal yang ada. Terima kasih. Terima kasih, Ranau. Saya jemput Sungai Besar.